Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo sobat pacuan Kali ini Bersama Joki penerus dari Jawa Barat Ini Bersama Joki Dimas Dan Joki Erja Ini Joki kecil dari Jawa Barat Sehat pada saat semuanya Ini siapa Dimas Ini Erja Ini pertama naik kuda Di usia berapa nih Dimas dulu 3 SD Udah berlatih kuda Sama siapa dilatihnya Sama bapak sendiri Sampai Usia berapa dilatih sama orang tua Sampai kelas Sampai Merantau ya Oh udah merantau Merantau kemana Ini Mas udah Paling jauh Salah 3 Di stable mana Maju Jaya Maju Jaya Ini sekarang lagi di stable mana Di tayung sana Geraha alam Geraha alam sekarang Kerja di usia berapa aja S5 SD Kalau S5 SD Dilatih sama Si Bapak Bapak Erustandi Jadi ini Joki kecil Pandaruus nanti Joki dari Jawa Barat Ini rencana Cita-cita Mau Menang Juara apa nih Menang derby aja Derby Sekarang di usia berapa ini Dimas Di usia 14 tahun Sama Jadi di usia belia ini cukup Udah mumpuni Udah dapat Trophy apa aja nih Piala Yang paling Membanggakan Untuk Dimas Naik di kelas apa Kelas mini Kelas mini Di Pasuruan Pasuruan Waktu tahun berapa Kamarin Udah lama Kalau gak salah 2017 Jadi itu yang Paling berkatan Di kelas mini Godanya nama siapa Purnama Purnama Dari Jawa Timur Jawa Barat Oh dari Jawa Barat Oh jadi pergi kesana Ya udah ada Kenangan-kenangan Selama menjadi joki Yang paling berkesan Paling berkesan Waktu naik Pacuhan dimana Pangandaran Eja udah pernah Pacuhan dimana aja Paling jauh Pangandaran Salah 3 Bantu Eja masih Kuda Naik Kuda lokal ya Belum naik Kuda besar Berkesan kemarin Naik Si nona Si nona Waktu di mana Waktu di ambal Waktu di ambal Nona maja Kelas remaja Kelas remaja Dapat nomor 1 ya Iya Jadi ini Dua joki Mungkin bakal jadi Terbaik lah Nanti ke depannya Mudah-mudahan Harapan Dimas sama Erja Untuk Pordasi Gimana nih Ke depannya Mudah-mudahan Mudah-mudahan ada yang Mengayomi ya Untuk joki-joki Kecil ini Karena Dia belajarnya Yang paling utama Dari pengalaman Saya lihat Ini Dimas Di usia 3 tahun ya Eh 3 tahun Dari kelas 3 Eh kelas 3 Tiga tahun Dari kelas 3 SD Erja Dari kelas 5 Karena ini Latih jokinya Cuman otodidak Aja ya Cuman diawasin aja Sama orang tua Ini Mudah-mudahan Nanti Pordasi Ada Perhatian lah Buat untuk Joki-joki Celik Karena Generasi penelus Untuk Jawa Barat Juga ya Terus Kedepannya Apalagi nih Kenapa Harapan pacuan Di Indonesia Ya Pengen Menang derby Pengen Menang derby Adi mas Begitulah Ini Dua joki ini Masih Sekolah juga Saya Masih sekolah Kelas berapa Ya Kelas 3 Kelas 3 SMP Dimas juga Sepantaran Sepantaran juga ya Kalau Dimas ini Berasal dari Mana mas Kasih Malaya Roeja Garut Mudah-mudahan Nanti Kedepan Jadi Joki nasional Terbaik Di mana Kesannya nanti Untuk Sawah Lonto Ya kita Berdoa Ajalah Kepada yang Di atas Semoga Dibuat Rezekinya Kudat Garut Gimana Terbang Dimas Harapan Bintang Maja Ini Mudah-mudahan Nomor 1 Ya Jadi Nanti Puncak Pacuan Di 2023 Ini Di Sawah Lonto Dengan harapan Kuda dari Garut Bintang Maja Bisa dapat Piala Derby Di Sawah Lonto Ya Sekarang Mau Ngelatih Logu Ya Terang Dimas Anggerja Adon Semoga Sukses Nanti Kedepannya Di Perjokian Di Indonesia Khususnya Jawa Barat Semoga Sukses Adon Ya Sahabat Ini Joki Joki Cilik Jadi Mau Mudah-mudahan Kedepannya Jadi Joki Nasional Terbaik Indonesia Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh